Intro Baik Mirsa kita kembali di namanya Indonesia aku Saya langsung saja ke penanya Ada Pak Sabri Yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam, silakan Pak Sabri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja ke inti pertanyaan Setelah kebetulan di dunia security Ada jadwal jaga Biasanya jatuh pada hari Jumat misalnya Pada saat jatuh hari Jumat tersebut Maka sudah pasti tidak akan pernah bisa Melaksanakan sholat Jumat Nah karena dia takut Sehingga dengan aturan dunia Maka dia tidak melaksanakan sholat Jumat Tetapi di satu sisi dia tidak melaksanakan sholat Jumat Artinya dia di akhiratnya kurang begitu tepat Bagaimana kacamata pemandangan Dan mohon penjelasannya Terima kasih Bagaimana melihat kondisi seperti ini begitu ya Silakan Yai Baik ini pertanyaan Fikih Bagus dan ini mudah-mudahan Banyak didengar oleh Satfam, pak polisi, tentara Orang-orang yang jaga di perbatasan Jawaban ini menjadi Bermanfaat untuk diketahui Sholat Jumat itu hukumnya wajib Tetapi wajibnya itu ada syaratnya Pertama dia muslim Kemudian mustautin Bukannya dalam musafir dan lain sebagainya Itu pun juga dipersyaratkan Itu pun juga dipersyaratkan Bahwa orang-orang yang memiliki tugas vital Satfam, pak polisi, tentara Mereka boleh tidak sholat Jumat Diganti dengan syarat zuhur Syaratnya harus di rolling Jumat yang berikutnya itu Dia tidak kena Dan ini juga mudah-mudahan Para komandan Para panglima Kapolri bisa memberikan Sedemikian rupa kebijakannya Jadi Jangankan Seperti bapak ya Yang kena memang rolling itu Hukum Islam itu tidak menjadi keras Seperti orang yang sedang sakit Dia tidak wajib sholat Jumat Termasuk orang yang mengurus orang sakit pun Tidak menjadi wajib juga Maka dia boleh digantinya Dengan sholat zuhur Baik, terima kasih Yai Haris Berikutnya Saya ke Ibu Ari Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena semuanya sudah dibahas Kami hanya singkat saja, pak Kami ingin menanyakan masalah Karena rejeki sudah banyak Ya semuanya Alhamdulillah ada Bagaimana cara kita agar terhindar Dari cinta dunia ini Terima kasih Silakan Kita harus jadi kesimpulan nih Silakan saya Caranya nonton terus Damai Indonesia ku Ya itu Selalu dekat dengan orang baik Orang salih Selalu dengar mengenai agama Mengenai akhirat Bahwa tempat kita bukan dunia kita Tapi akhirat sana Selalu ingat akhirat Sampaikan mengenai surga Mengenai akhirat Itulah tempat kita Tanamkan dalam hati Tanamkan dalam hati anak-anak Mengenai akhirat surga Allah di sana Adanya lebih kaya dari dunia Kaya abadi di akhirat Supaya kita mencintai akhirat Supaya kita kejar akhirat Sampai kan dua rakat Qobliya sebelum sabuh Lebih baik dari dunia Siisinya Amal salih apa saja yang kita amalkan Satu hasan lebih baik dari dunia Itulah akhirat Rumanya Besar Istana Batunya Dari mas Bukan semen Jadi apa Rindu Kaya abadi akhirat Sering kita dengar cerama Sering kita dengar Tauzia Sering kita tekan hati Supaya kita tidak lupa Akhirat Itulah Jangan jauh Dari orang baik Jangan jauh Dari majlis Jangan jauh Dari damai Indonesia Masya Allah Luar biasa sekali Penutupan yang sangat indah sekali Syukran Jajilan Syekh Muhammad Jaber Yai Haris Terima kasih banyak Atas Tauzia yang diberikan Kita semuanya pada siang Hari ini mudah-mudahan Memberikan inspirasi Dan keyakinan kepada kita Semakin meneguhkan kepada kita Untuk semakin kuat yakin Bahwa orientasi kita Kepada akhirat Bukankah Allah juga terus Mengingatkan kepada kita Bahwa ketika kita mengejar dunia Maka hanya dunia saja Yang kita dapatkan Namun ketika kita Mengejar akhirat Insya Allah Dunia dan akhirat Pasti akan kau dapatkan Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Kami akan kembali Baik Indonesia tidak terasa Kita sudah di penghujung Acara Damai Indonesia Mudah-mudahan apa yang disampaikan Oleh guru-guru kita Tadi memberikan inspirasi Untuk semakin dekat Kepada Allah SWT Dan semakin menjadi Insan yang lebih baik Akhir kata Saya mau mengatakan Sofyan Dan juga pendukung acara ini Sarung Wadi Mertentu Sarung kita Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah